Intro Abdul Khori, 53 tahun, supir angkot bernomor polisi L1140UD yang terbakar di Jalan Raya Jagir, Jagir, Wonokromo, Surabaya pada Rabu 2 Februari 2022 siang mengalami luka bakar ringan pada kedua pergelangan tangannya. Telapak dan jemari kedua tangan Abdul sempat dijilat keubaran api yang melumat bagian mesin angkot berjenis Suzuki Carry tersebut. Untungnya luka bakar ringan pada kedua tangan Samsul dapat memperoleh penanganan medis dari tim medis Palang Merah Indonesia dan Dinas Kesehatan Surabaya. Sedangkan untuk meredakan efek panas akibat jilatan api tersebut untuk sementara waktu sembari menunggu mobil angkotnya dievakuasi Samsul harus menempelkan kedua telapak tangannya itu pada plastik berisi air dingin. Ketika ditanya awak media terkait kondisi luka pada kedua tangannya Abdul mengaku keadaannya baik-baik saja. Pria berkemeja batik warna coklat itu menerangkan sebelum kobaran api melumat habis mobil angkotnya mesin mobil sempat mati mendadak. Merasa ada yang tak beres, Abdul segera sigap menepikan mobilnya itu lalu berupaya membongkar dan mengecek kondisi mesin mobilnya. Bangku kursi jok di bagian ruang kabin depan mobil dicopot. Setelah beberapa saat membenahi beberapa bagian komponen mesin ia mencoba menyalakan pemantik mesin pada kunci kontaknya. Ternyata bukan mesin angkotnya yang menyala malah kobaran api menyembul dari bagian mesin dan hanya hitungan detik menjelati hingga merambat ke beberapa benda muda terbakar di dalam mobil. Abdul mengungkapkan beruntung satu orang penumpang angkotnya sudah turun karena mendapati mobil angkotnya mogok. Sehingga insiden kebakaran yang menimpa mobil angkotnya itu tidak sampai mengakibatkan korban luka parah ataupun korban jiwa. Sementara itu kobaran api yang melumat angkot tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh 3 unit truk Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya yang tiba di lokasi.